Serikat Buruh Anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau SBA KASBI PT Fajar Anugerah Dinamika atau FAD melakukan mediasi bersama pihak manajemen PT FAD di kantor FAD Jalan Murjani 3 Perumahan Korpori Tanjung Redep Berau. Dalam mediasi tersebut, Serikat Buruh menolak pemutusan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang dilakukan oleh PT FAD kepada sebagian buruhnya. Penolakan buruh terjadi lantaran kontrak yang diberikan oleh PT FAD subkon dari PT Beraukol tersebut tidak mengikuti Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 dan Kepmen No. 100 tahun 2004. Seperti yang diketahui sebelumnya, permasalahan mengenai hubungan industrial atau HI menjadi permasalahan yang sangat serius. Lantaran diduga banyaknya pihak perusahaan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan kontrak kerja karyawan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten maupun kepada kepengawasan di Snaker Trans Provinsi. Ketua SBA Kasbi PT Fajar Anugra Dinamika atau FAD Ilham menyatakan, mediasi yang berlangsung belum menemukan hasil. Kawan-kawan yang lain bersepakat akan membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja atau di Snaker Trans Kabupaten Berau. Tuntutan buruh hanya satu, yaitu meminta pihak manajemen PT FAD memperkerjakan karyawan kembali dengan status permanen. Dengan dasar keputusan Menaker Trans No. 100 tanggal 21 Juni 2004. Hasilnya manajemen akan tetap melakukan pemanggilan terhadap 20 kawan-kawan yang akan dihabiskan kontraknya. Tetapi kami dari pihak karyawan yang saya selaku perwakilannya dari Serikat Buru SBA Kasbi PT FAD menolak. Karena PKWT yang kami terima itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu di Undang-Undang Ketanak Kerjaan Tan 2003, Pasal 59, dan Kepmen No. 100. Karena salinan kontrak yang kami terima itu yang harusnya seminggu setelah penandatangan itu kan harusnya kami terima, Pak. Tapi kami tidak menerima, bahkan ada yang sampai tiga bulan. Jadi kami akan tetap melakukan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja atau Dinas yang terkait. Karena kami semua tidak menerima dan menolak bahwa menganggap bahwa PKWT yang diterbitkan oleh PHFAD itu tidak sadang batal demi hukum. Dan itu bisa berubah menjadi PKWT karena itu ada unsur pelanggarannya, Pak. Selain itu pula, pihak buruh juga menuntut pihak perusahaan agar tidak mengintimidasi para buruh dan memberhatikan semua pengurus serikat SBA Kasmi PT FAD. Karena bila itu dilakukan, maka pihak perusahaan PT FAD telah melanggar Undang-Undang Kebebasan Berserikat No. 21 Tahun 2000. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kerudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tim Liputan, Braw Vision TV, melaporkan.